Intro Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir Jurubicara Militer Rusia, Lieutenant General Igor Konashenkov 10 Agustus merilis Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 3 pesawat Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara di wilayah Nikolaev 1 SU-25 di dekat Novo Kritorforovka, 1 MiG-29 di atas Troitsko Savonovo dan 1 SU-27 di dekat Novo Sol-E, kata legend Igor Konashenkov Pertahanan udara Rusia juga menghancurkan 9 kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Sefort Nihar, Andreevka, Perfomeskoye, Vernopol-E, Novoye di wilayah Garkov Ivanovka, Pesky, Valeryanovka di Republika Ketoneks dan di Pikiran Barat Kota Doneks Secara total 267 pesawat Ukraina dan 145 helikopter 1.720 kendaraan udara tak berawak 365 sistem rudal anti-pesawat di Aliminir sejak awal operasi khusus juga 4.283 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya 795 sistem pelancuran roket ganda 3.286 artileri lapangan dan mortir serta 4.807 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi kata Igor Konashenkov Dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 160 tentara Rusia di Aliminir dalam 24 jam terakhir Total 42.800 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-168 Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menegaskan perangannya akan berakhir jika Rusia meninggalkan seluruh wilayah yang dikuasai termasuk pergi dari Crimea kita tuliskan rito answered saya terima kasih dan semua Terima kasih telah menonton!